Halo semuanya, welcome back to our YouTube channel Ini aku lagi di Pekalongan, lagi transit Karena kita mau jalan-jalan ke negeri di atas awan atau di Dieng Ini karena kemarin aku berangkatnya Jumat malam Jadi aku istirahat dulu sama anak-anak di Pekalongan Dan ini kita pagi pagi langsung check out, cari sarapan Dan langsung ke Diengnya Karena kita udah reservasi jeep tour gitu Dan kita nginepnya disana di Monosobo Kita ikutin terus ya Kira-kira sebagus apa sih Dieng Dan kira-kira abis berapa ya trip kita kali ini Oke deh ikutin terus Kita mau makan makanan khas Pekalongan Kita mau makan makanan khas Pekalongan Kayaknya nasi Megono atau nasi Opor gitu juga ada Jadi kita cobain yuk Lontong Opor ayam Ada sate-satean Nah ini dia, kita udah pesen nasi lontong ayam kampung Sama nasi Megono otot Jadi ini bukan daging tapi otot Sama ini dia Megono dari Nangka Kita cobain Enak gak? Nanti kita cobain nasi Megono ototnya yuk Nah untuk nasi Megono ototnya itu dia mirip rendang tapi gak seberapa pekat gitu loh Kita cobain bismillah Kita cobain bismillah Bismillah Enak Enak Ototnya enak, kalian kita cobain Megono nya Megono tuh katanya dari Nangka gitu Dia mirip urap Enak banget Harus cobain kalian kalo kesini Apa lagi pak? Sate 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 memang bukan Sate, rame banget ya? Rame Yang beli satenya rame banget Jadi kita cobain yuk Suamiku beli sate Soalnya yang beli rame banget Jadi penasaran Coba yuk bisa Makannya aja Iya Bantan sama Hmm Semut hitam semut baik Enak Enak Bumbunya enak banget Tapi memang dagingnya gak terlalu berasa Tapi bumbunya ini yang juara Kondisi ini mobil Joknya dijadiin kasur Ini kita lewat Batang Karangnya sih ada beberapa jalur alternatif untuk ketiganya Kita gak tau nih diarahin sama waze lewat mana Jadi kita lihat saja Tapi Gak bisa buka Yang aman Ini jalanannya Kayaknya ini masih Masih sekitar 12 kiloan lagi Sampai ke tol Kayangan Tapi ini pun jalannya udah Gak terlalu gede Belokannya juga tajem-tajem Jadi yang lewat sini harus Hati-hati sih Tidak 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 Aku udah liatin kan ya Jalanannya dia yang mau menuju ke Dieng itu kecil Terus tapi dua arah Dan tancakannya terjal Ini udah mulai terjal lagi Sebelumnya di awal ada yang terjal Terus gak seberapa terjal lagi Nah ini udah mulai terjal lagi Kalau gak salah aku baca-baca tuh ada beberapa alternatif jalan untuk menuju ke Dieng Jadi kalau emang kalian gak yakin Mungkin kalian gak usah lewat yang batang ya ini Lewat batang tadi ya Bawang Oh lewat bawang Jangan yang lewat bawang Karena emang jalannya seterjal gitu Jadi bisa dicari-cari tau dulu Nah di depan tanjakannya Aku kasih liat ya Sebenernya Nah itu Ini terjal banget tuh Wah Ya Allah ya Allah Tapi pemandangannya bagus banget Cuman emang terjal Jadi kalian pilih sendiri mau lewat mana Ini ada lagi yang lebih terjal dari yang tadi Wow Mau mati dari AC yang Gak usah Wah ini terjal banget Aku pegangan Aku takut Sumpah terjal banget Kadang-kadang aku udah tidur di belakang Ini terjal tapi pemandangannya emang bagus banget Cuman emang Wow kayak uji nyali Dan bener-bener Tanjakannya gak berhenti-berhenti Tadi kan kita baru selesai ya Ini udah dihadapin lagi sama Tanjakan lagi Wow Mau sampai pegangan Ya Allah Baik Boleh Boleh Nah Jalannya tuh sempit jadi Harus hati-hati Ya Allah ya Allah Jangan lupa kasih klakson ya Jangan lupa kasih klakson ya Karena emang jalannya Wow Tuh Lihat kak Ini barusan ada kayak apa namanya Pemberitahuan gitu Dalam 100 meter ini bakal ada tanjakan krakalan yang katanya fenomenal ya Ini yang fenomenal Karena Apa namanya Tanjakannya tajem banget Dan ini aku mau dinginin mobil dulu Karena kayaknya udah agak Panas Jadi Demi keamanan Jadi mending kita diemin dulu mobilnya Gitu Doakan Kami Nah ini udah ada pengumumannya Suruh pakai gigi rendah Bismillahirrahmanirrahim ya Ini dia tanjakan Krakalannya Ya Allah lihat tuh Ayu Ayuh Ayu Ayu Jangan gitu Palanya sayang Jangan keluar Ayu 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 ini tadi kita ditawarin sama namanya kru krakalan jadi mereka bakal mandu kita karena di atas itu bakal lebih terjal lagi dan mereka akan jagain depan sama belakang atau depan dua-duanya mereka akan jagain depan dua-duanya karena jalanan akan akan rusak, akan terjal jadi mereka yang bakal bantuin kita dan bayarnya 100 ribu untuk dua orang sampai di titik aman nah itu dia bapaknya, ada dua orang itu yang akan jagain kita untuk sampai ke titik aman ini saking terjalnya ini kita lagi berhenti kayaknya gak tau deh ada dari arah sana dan ini lagi mau dicariin batu buat ngeganjel sampai didorong tapi diganjel juga biar aman wah nah itu lagi nyari batu tuh tuh kalo liat tuh tuh batu iya zigzag zigzag ya pak dikasih tau sama mereka caranya kayak gimana nah ini kita nyeti ini harus zigzag aduh ya Allah 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 tinggi banget ya Allah ya Allah terus kan ada itu lagi banner lagi anda sudah memasuki tanjakan tajam terakhir jadi setelah ini udah aman sih harusnya ya tapi gak tau di tanjakan tajam terakhirnya tuh seperti apa ya Allah ya bismillah ya bener-bener ya kalian kalo yang lewat jalur ini banyak aja kistighfar aduh ya Allah bener-bener pengalamannya sekarang kita turunnya Jalannya begini juga ya, iyalah ya, nanjangnya begini, turunannya ya terjal juga Kita sudah sampai di Dieng Banjar Negara Tidak tahu ini apa nih, taman kayaknya Kita lagi berhenti sebentar, mau foto, ada tulisan Dieng Banjar Negara Dingin tapi sejuk aja sih, iyalah sampai harus pakai jaket gitu Adung aja enak Kakak Yaka sama papanya lagi parkir mobil dulu Hai, Kakak di mana? Di Dieng Jadi di sini banyak hostel-hostel sama homestay gitu Di atas-atas Nah kalau mau ke... Apa namanya? Ke Candi? Ke sana Ini kita mau medit, tada! Hei Bangun tidur Bangun tidur Hehehe Jadi kita udah sampai di foto- foto pertama Selamat Suis panjang pop Wah susah aku lihat ini Oh cantik banget Sama aku lihat ini ya Ada yang jual es krim Awasakah? Awasakah! Mau? Iya mau? Satunya berapa, Bang? Enak Enak, ya? Kak, bagi dong Ice cream 5 ribu Ini aku lagi ada di Telaga Menjer Wah, besar sekali Cantik deh Saya kuliatin ya Tadi aku bayarnya 2 dewasa, 3 anak, Rp20 Eh, kita mau naik apa? Perahu Perahu, Saka mau naik apa? Takut yang ini Kita lagi di Telaga Menjer Kita mau naik kapal Naik perahu Ada yang takut Kalau naik perahu Iya, berani? Berani Berani Kakak, berani? Berani dong Kayu nya Kayu nya Kayu nya dalam dong Hai, Saka Kakak Yaka Kia Kia Ini aku baru sampai di hotelnya Nama hotelnya Eagle Hotel Boy Azana Jadi aku tuh Belum dapet-dapet hotel Sebenernya sampai Perjalanan ke Mana namanya? Pekalongan Eh, terus tiba-tiba Ada hotel baru dibuka Ada hotel Ada hotel Ada hotel baru dibuka Dan baru masuk ke Ke Traveloka Ini langsung aja lah Aku pesen Ini nih hotel Benar-benar baru Soft opening Goyangin Kita lihat ya Pemandangan kolam renangnya Cantik banget ya Allah Mama Mama Nama 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 Nama